Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan coba untuk kembali menjelaskan materi di dalam sito-sito teknologi 2 dimana materi yang akan saya berikan ini adalah menjemahin di limbah jadi ini adalah materi terakhir di dalam matakulasi sito-sito teknologi 2 untuk menjelaskan tentang dari ulu ke hilir dari pembuatan sampai dengan pengolahan atau pembuangan limbah kalau kita melihat lebih dahulu limbah yang ada di Indonesia khususnya limbah medis ini limbah medis per hari di Indonesia bisa mencapai 296,86 ton sedangkan yang dapat dikelola perharinya itu sekitar 168,8 ton artinya ada selisih 100 lebih itu tidak terolah dari mana saja limbah medis itu yang dikeluarkan di Indonesia atau dari fasilitas kesehatan itu bisa dari rumah sakit kemudian dari pihak ketiga puskes mas klinik dan sebagainya nah kalau kita lihat seperti ini ini berarti menjadi suatu hal yang harus kita pertimbangkan bahwa banyak sekali limbah-limbah medis yang ada di Indonesia itu tidak dikelola dengan baik kalau kita mengenal limbah medis yang ada di Indonesia dan tidak dikelola dengan baik maka kita harus menanggung risiko dari 3 hal ini yang pertama adalah risiko kesehatan dimana limbah yang mengandung biomedikal atau biomedis itu memiliki potensial untuk tumbuhnya mikroorganisme jadi mikroorganisme tersebut bisa tumbuh dan bisa menyebabkan penyakit pada manusia yang kedua adalah limbah yang berhubungan sama benda-benda tajam OYAO menyebutkan bahwa 40% penderita hepatitis dan 2,5% penderita HIV itu disebabkan karena masalah kesehatan yang berhubungan sama benda-benda tajam jadi kalau seorang terhadap kesehatan itu bekerja dengan benda-benda tajam yang berhubungan kontak dengan pasien, hepatitis, HIV, dan sebagainya ada kecenderungan atau ada kemungkinan besar bahaya itu terjadi dan tentu bisa saja karena langsung atau karena limbah jadi Anda perhatikan ketika kita membuang bekas jarum suntik, pisau, bedah, atau apapun itu yang pernah terpapar dengan orangnya HIV atau hepatitis kemudian Anda buang sembarangan kemudian dilakukan pengolahan limbah oleh tenaga non-medis misalnya pengolahan limbah dan sebagainya itu beresiko terhadap hepatitis apapun HIV jadi kalau kita lihat siapa tanggung jawab tentu tanggung jawab dari siapa yang menggunakan pertama sampai dengan akhir yang mengolah nah itu Anda harus pikirkan juga tentang dari bulu kehilirnya kemudian dampak terakhir adalah lingkungan jadi kalau kita melakukan tindakan pembuangan tentang limbah kesehatan atau limbah medis ini tentu bisa melepaskan suatu sifat-sifat yang patogen ataupun toksik polusi yang bersifat toksik misalnya kita melakukan treatment terhadap limbah medis jarum misalnya gitu nah itu bisa saja menghasilkan atau melepaskan suatu yang bersifat patogen atau misalnya kita tadi di LPA khususnya misalnya kita buang silol kita buang formalin, kita buang alkohol nah itu tentu akan menjadikan toksik bagi lingkungan tapi harus kita perhatikan bahwa ketika pengelolaan limbah itu tidak baik maka kita bisa bertanggung jawab atas atau harus bertanggung jawab atas ketiga hal ini kalau kita lihat berdasarkan perimen case bahwa asal limbah medis itu ada berapa macam bisa dari rumah sakit, bus kesmas, klinik, dan sebagainya namun untuk kesehatan biasanya tiga ini yang paling utama kalau kita lihat dari rumah sakit ini banyak sekali bagian atau tempat yang bisa mengeluarkan atau menghasilkan limbah seperti rawat inal, perawat jalan, rawat darurat, dan sebagainya dan yang harus kita pikirkan pertama kali ini adalah laboratorium jadi laboratorium menjadi penyumbang terbesar juga dalam limbah medis kalau kita melihat dari tadi laboratorium adalah penghasil atau penyumbang limbah dari lingkungan maka kita harus mengenal jenis-jenis dari limbah itu sendiri jenis-jenis limbah ini ada beberapa jenis, limbah kimia 8 yang pertama adalah limbah radioaktif yang kedua adalah limbah parmasi, limbah kimia, gas, kemudian sesuatu yang berhubungan sama toksik benda-benda tajam, tubuh manusia, tubuh hewan, ataupun limbah infeksius nah kalau kita lihat di lab patologi anatomi limbah-limbah yang mungkin dikeluarkan atau pasti dikeluarkan itu adalah limbah kimia seperti sirol, alkohol, formalin kemudian limbah kimia tersebut tentu akan berdampak terhadap sesuatu yang berisipat toksik ini berhubungan antara 3 sama 5 kemudian kita bisa juga menghasilkan limbah berupa benda-benda tajam pisau untuk potomakros kemudian pisau mikrotom dan lain sebagainya dan tentu yang paling besar adalah tubuh manusia sendiri itu adalah limbah yang terbesar dan infeksius itu juga bisa jadi kalau kita masuk ke dalam laboratorium sitologi usus sel nanti kita menerima sampel berupa potom dari penderitaan TBC atau cancer kemudian asites, pelera, dan sebagainya nah itu menghasilkan limbah-limbah yang infeksius kita lihat kembali dampak limbah medis dampak limbah medis yang tajam sebut ada 3 itu berdasarkan O dan sebagainya maka kita lihat dampak medis langsung kepada individu atau kepada lingkungan yang ada di sekitar yang pertama tentu akan mengganggu kesehatan dan juga kecelakaan tadi kalau kecelakaan itu adalah limbah yang langsung terpapar dan langsung terlihat sedangkan kalau yang tidak langsung itu bisa berjalan itu ditahun-tahun ke depan itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan jadi ada beberapa kasus yang menyebabkan teknisi laboratorium PA itu terkena cancer entah dari mana cancer-nya, entah dari mana trigger-nya tapi bisa saja itu disebabkan karena limbah-limbah atau kegiatan Anda di dalam laboratorium PA atau organotomi walaupun kita tidak bisa memastikan ya karena jumlahnya sedikit nah kemudian yang kedua adalah gangguan kenyamanan dan gestetika ya kalau kita melihat membuang limbah sampah dan sebagainya tentu itu akan mengambil kenyamanan mulai dari penciuman, penglihatan dan sebagainya tentu akan menjadi gangguan sendiri kemudian akan menyebabkan kerusakan pada barang dan tanaman ya kalau kita membuang limbah dengan tidak baik tentu barang-barang yang kontak dengan limbah tadi itu bisa memiliki kerusakan dan kalau bisa terpapar sampai dengan tanaman itu pun bisa menyebabkan kerusakan pada tanaman syukur kalau tanamannya langsung mati namun kalau tanamannya itu tidak mati dan menjadi tanaman konsumsi nah itu menjadi masalah karena ada beberapa literatur yang menyebutkan kalau padi yang ada di sebelah pabrik tertentu itu dapat menyerap logam-logam berat ya itu ada beberapa kasus kemudian gangguan genetik dan juga reproduksi jadi bisa menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan bahkan bisa berbutasi nah itu bisa menjadikan gangguan kemudian sumber faktor penyakit jadi kalau mesti kita lihat ada limbah kemudian itu menjadikan sarang untuk nyamuk dan sebagainya maka dia bisa menjadikan faktor penyakit bahkan ada beberapa limbah yang menghasilkan tingkat faktor itu lebih tinggi ya kita mengenal bahwa saat ini ada program citarum-harum dan sebagainya itu dikhawatirkan kalau misalnya limbah itu dibuang kemudian terendapkan atau tergenang dan sebagainya itu bisa menjadikan sumber dari faktor penyakit kemudian kita akan mengenal tentang penanganan atau pengolahan limbah medis dimana penanganan atau pengolahan limbah medis ini itu ada tahapannya yang pertama untuk penanganan atau pengolahan limbah medis itu dimulai dari sesuatu yang tidak disukai sama sekali yang dihindari itu kita olah terlebih dahulu kemudian kita buang kalau misalnya yang tadi pertama yang sesuatu yang tidak diharapkan dan dapat berusaha dan sebagainya itu harus kita olah terlebih dahulu kemudian kita buang atau tingkatan selanjutnya kita lakukan treatment treatment terhadap suatu limbah sehingga bisa dikeluarkan kelingkuhan dan kondisi aman atau kita kembalikan recover untuk proses proses lainnya atau recycle untuk kegiatan yang sama ataupun kita bisa reuse terhadap kondisi lainnya tindakan lainnya kita lakukan reuse atau reduce itu mengurangi ataupun bahkan mencegah jadi ini adalah tahapan-tahapannya mulai dari kita wajib harus membuang itu harus paling sedikit jumlah limbah yang wajib kita buang itu harus dalam kondisi sangat-sangat kecil sedangkan kalau yang kita bisa cegah untuk limbahnya yang toksik dan sebagainya itu bisa kita gunakan paling besar atau kita bisa kurangi juga ini adalah yang paling terbesar tapi yang paling kecil itu adalah limbah-limbah yang benar-benar harus dibusnahkan nah penanganan tersebut kalau kita lihat berdasarkan Kemenkes nomor 2004 keputusan Menteri Kesehatan ini yang pertama harus melakukan minimalisir sumber limbah kita minimalisir limbah itu dari mana sumbernya yang saya pernah sebutkan tentang kesehatan kerja juga kalau kita lihat silo itu adalah sumber limbah di LPA maka kita harus usahakan silo itu menjadi sedikit penggunanya itu yang ideal yang kedua kalau misalnya terpaksa kita harus gunakan silo dan sebagainya kita harus pilah-pilah mana yang bersifat toksik mana yang bersifat infeksius dan sebagainya kemudian ketika dilakukan pemilahan dilakukan proses pengodahan kemudian proses pengangkutan mulai dari sumber sampai dari pengolahan itu seperti apa penyimpanannya bagaimana kemudian mengolahnya bagaimana dan memanfaatkan atau membesarannya bagaimana nah itu harus kita pikirkan mulai dari hulu ke hilir kalau saya ambil contoh seperti ini di dalam rumah sakit itu ada robotium patologi anatomi yang menyimpan jaringan manusia atau yang akan diproses tadi itu sampai dalam 3 bulan kalau misalnya tiap hari datangnya berapa kilo potongan tubuh manusia maka dalam waktu 3 bulan itu bisa kita tentukan atau bisa kita prediksi berapa kuintal itu limbah nah ketika disimpan itu akan menghasilkan sesuatu yang bermasalah di sekitarnya baukah dan sebagainya maka kita harus tahu cara mengolahnya seperti apa dan nanti kalau misalnya itu diolah di rumah sakitnya itu mengembawanya itu harus kita tahu bagaimana cara mengangkutnya nah itu fungsi dari D4 TLM salah satunya adalah bagaimana bisa melakukan penanganan-penanganan hal ini karena tidak hanya salah teknis tapi harus bicara tentang manjemen kemudian kita bicara tentang pengolahan berdasarkan jenis limbah yang dari Indonesia yang pertama adalah jenis limbah jarum nah kita pengolahannya harus ada needle cutter atau needle destroyer jadi tidak boleh itu main buang ke tempat yang biasa itu tidak boleh karena ada peraturan lingkungan hidupnya menteri lingkungan hidup ya atau penuh WHO bahwa jarum yang sudah digunakan itu harus dipotong atau dihancurkan lebih dahulu jadi tidak sebenarnya dia masuk ke dalam wadahnya itu karena ketika dimasukkan ke dalam wadah meskipun wadah itu bagus artinya tahan tetap goncangan tidak nembus dan sebagainya pertanyaannya adalah bagaimana ketika dikeluarkan kecuali pengolahannya bagus dengan wadah-wadahnya dihancurkan nah itu bisa saja tapi tiati-ti kita harus lihat dari kondisi di Indonesia seperti apa kemudian kalau kita mendapatkan patuh infus plastik-plastik patuh obat maka dilakukan disinfeksi dan dicacah kemudian jaringan yang memiliki patologis atau jaringan-jaringan itu manusia maka harus dilakukan disinfeksi walaupun sebenarnya ketika jaringan tersebut sudah dilakukan fiksasi maka otomatis dia akan mendapatkan tindakan disinfeksi nah ketika seperti itu dikubur namun tiati karena tadi kita melakukan disinfeksinya adalah menggunakan formalin maka proses penguburnya pun harus dipisah antara jaringan dengan cairan karena ketika cairan tersebut disimpan tanpa pengolahan atau dikubur bersamaan dia waktifkan dia dapat meresap ke daerah sekitarnya kemudian kalau kita mendapatkan kasa perban peran-peran seperti itu maka di incinerator baru kita buang atau kita olah farmasi obat-obat kandaluarsa harus kembali ke distributornya atau di incinerator kemudian kalau kita lihat jenis-jenis kategori berdasarkan jenis limbahnya ada kategori 1 nah kategori 1 ini adalah limbahan atau manusia jaringan organ bagian tubuh itu adalah kategori 1 jadi kalau kita bekerja di laboratorium patologi di lab situasi teknologi kalau lab tersebut menangani tubuh-tubuh manusia maka limbah yang dikeluarkan oleh lab tersebut adalah limbah dengan kategori 1 bagaimana tindakannya yaitu dengan incinerasi kubur dengan ke dalam tertentu biasanya 2 sampai 3 meter kemudian kategori nomor 2 itu adalah limbah hewan setujuan hewan organ bagian tubuh bangke dan sebagainya ke dalam percobaan atau limbah yang disesikan oleh rumah sakit khusus untuk hewan ataupun perguruan tinggi itu masuk ke dalam kategori nomor 2 jadi kalau kita praktikum menggunakan hewan-hewan uji walaupun dia tidak patologis walaupun itu adalah hewan yang sehat tetap kita harus lakukan tindakan dan pengelolaan lupa incinerasi atau kubur dengan kedalaman tertentu kemudian ada lagi kategori 3 kategori 3 ini adalah limbah mikrobiologi ataupun bioteknologi limbah dari kultur stok atau spesimen hidup mikroorganisme vaksin kultur sel manusia ataupun kultur sel hewan yang digunakan untuk penelitian dan agen infeksi dari lab biasanya labnya penelitian atau lab industri 5 ada produksi biologis kacun dan perangkat-perangkat lain yang digunakan untuk kultur sel itu masuk ke dalam kategori 3 yang nanti harus dilakukan otoclave dulu jadi jangan langsung dibuang lakukan otoclave atau microwave atau insinerasi jadi Anda harus siapkan arah-arhat ini untuk melakukan pengelolaan terlebih dahulu kemudian kategori 4 ini limbah benar tajam jarum jarum suntik pisau bedah pisau gelas dan lain-lain dimana di TPA juga itu akan mengeluarkan kategori nomor 4 nah kalau kategori nomor 4 ini itu adalah resiko untuk mendapatkan atau menyebabkan tusukan atau luka atau benda-benda yang menghasilkan bekas atau bekas pakai ataupun yang tidak dipakai seperti pisau mikrotom misalnya itu nah itu adalah benda-benda yang bisa menghasilkan limbah dari LPA bagaimana tindakan untuk pencegahannya atau pengolahannya disinfektan dulu atau tindakan kimia otoclave dan microwave walaupun kita selalu berasumsi bahwa pisau mikrotom itu tidak kontak dengan benda-benda yang infeksius karena dalam bentuk blok jaringan itu virus akan mati apalagi bakteri jadi tidak ada yang namanya infeksius untuk proses mikrotomi tapi yang jadi masalah adalah potomacrosnya nah ketika potomacros kadang-kadang kita menggunakan jarum juga untuk melakukan fiksasi misalnya fiksasi bola mata nah itu ditusuk bolak matanya dikeluarkan cairannya diganti dengan notan fiksatif itu mulai jarum itu kategori nomor 4 kemudian ada kategori nomor 5 ini adalah obat yang terbuang dan juga obat berisifat sitotoksik yang sudah expire atau apapun itu maka didakukan insinerasi penghancuran dan pembohongan obat-obatan di tempat pembohongan di sampah yang aman jadi kita bisa buat atau kita buat 4 sampah tapi yang aman tapi sebelumnya di insinerasi ada kategori nomor 6 ini lima kotor barang-barang yang terkontaminasi dengan cairan tumbuh masuk kapas dressing gips alat tidur dan sebagainya kalau di lab sito gitu ya biasanya menggunakan kapas untuk membersihkan atau menggunakan tisu dan sebagainya nah itu ada di insinerasi di toklav ataupun microwave ada kategori 7 ini lima padat dimana dihasilkan dari barang-barang sekali pakai dan dari benda-benda tajam seperti tabu kateter perangkat intravena dan sebagainya maka dilakukan disinfeksi atau disinfektan tindakan kimia atau klav atau microwave nah kemudian kita lanjut dengan kategori nomor 8 ini lima cair lima yang dihasilkan dari laboratorium dan pencucian atau pembersihan yaitu dilakukan disinfeksi dan pelakuan kimia dan dibuang ke saluran pembuangan tapi hati-hati dengan kategori nomor 8 untuk lima cair dari LPA karena nanti dia bisa masuk ke dalam kategori nomor 10 misalnya begini kita akan sebutkan silol silol ini adalah lima cair tapi kalau Anda buang ke saluran pembuangan maka saluran pembuangan itu bisa rusak maka ada tindakan khusus itu harus Anda pikirkan jadi tidak boleh menyamakan antara LPA dengan LPA karena kita sering menggunakan silol yang sifatnya korosif sehingga membuat saluran pembuangan menjadi rusak itu banyak sekali seperti itu parafin kita buang misalnya itu tidak boleh karena bisa menyumbat dari saluran pembuangan kategori nomor 9 ini sisa pembuangan inspirasi bisa kita buang dari TPA kategori nomor 10 limbah kimia atau bahan kimia yang digunakan dalam produksi biologis bahan kimia yang digunakan dalam kegiatan disinfeksi seperti insekstisida alkohol untuk disinfeksi klorin dan sebagainya bagaimana tindakannya tindakan kimia dibuang kesalahan pembuangan untuk cairan dan tempat pembuangan sampah yang aman untuk benda-benda yang padat nah kalau kita lihat dari kategori ini maka LPA itu akan memaksikan limbah yang kategori 1 karena organ tubuh manusia yang kita buang dan organ tersebut bisa mengandung di organisme nah terus kita pikirkan ya karena nanti di space terdepan atau semester depannya lagi kita akan belajar tentang sitologi dimana sampel-sampelnya itu adalah sputum dan sebagainya itu adalah limbah cair asit, tes, pelerak dan sebagainya nah bagaimana proses pemisahan dari benda-benda atau limbah-limah tadi yang pertama kita mengenal ada berapa kategori Anda hati-hati tidak bisa disamakan sebenarnya antara LPA, LPK dan sebagainya karena kita punya wadah-wadah sendiri yang harus kita pikirkan bagaimana cara membuangnya walaupun dirumaskan kadangkala menyamakan semua semua lab dikatakan sama padahal tidak semua lab itu menghasilkan limbah yang sama yang pertama adalah benda-benda atau limbah-limah yang tidak bersebut efeksi efektif ya itu adalah obat-obat asitotoksik kemudian limbah kimia itu bisa kita buang di kontener atau plastik berwarna hitam dimana proses pembuangannya dengan treatment senyokimia bisa disaring bisa diendapkan dan sebagainya kemudian kalau kita mendapatkan benda-benda yang bersifat efeksi efeksius gitu ya nah ini yang bisa dihancurkan dalam proses tanah dikubur dan sebagainya itu akan hancur maka kita masukkan ke dalam plastik atau wadah warna merah nanti treatmentnya adalah di autoclave autoclave terlebih dahulu baru dikubur kemudian kalau kita mendapatkan organ-organ tubuh manusia placenta potongan tubuh dan sebagainya maka kita wajibkan di wadah kuning kubur bisa langsung dikubur ya kalau kita masukkan dalam formalin dan sebagainya namun tadi pisahkan lebih dahulu dengan formalinnya atau kita punya plastik-plastik atau benda-benda yang bersifat efeksius seperti sepet kemudian salung tangan plastik dan sebagainya maka kita masukkan ke dalam wadah biru wadah biru ini nanti tindakan sebelum dibuang harus di dispeksi dengan klorin 1% kemudian dipotong-potong dihancurkan harus dihancurkan lebih dahulu baru di sekel kemudian kalau benar-benar tajam jarumnya kalau tadi sepetnya adalah pistonnya itu ya labungnya tapi kalau yang tajam ini adalah jarumnya jadi dipisahkan dulu misalkan potongan bisau dan sebagainya itu masuk ke dalam wadah plastik putih atau kardus yang tebal biasanya klorinus seperti itu kemudian ketika sudah disinfeksi juga dengan 1% klorin kemudian dihancurkan dengan instrumen yang dapat menghancurkan benda-benda tajam kemudian kita lakukan di pengolahan limbah nah inilah pemisahan-pemisahan yang bisa kita lakukan dalam robotium patoginatomi pastikan itu sifatnya apa karena akan berhubungan sama ISO dan berhubungan sama standar akreditasi kemudian jenis-jenis wadah dan juga label limbah medis ini berdasarkan Kemenkes ya keputusan Menteri Kesehatan tahun 2004 ini agak sedikit berbeda jadi ada kantong plastik atau wadah warna merah itu untuk sesuatu yang bersifat radioaktif seperti kantong box timba dengan lain sebagainya itu adalah kontainer atau plastik warna merah kemudian warna kuning ini sangat infeksius jadi harus kuat tidak boleh bocor dan sebagainya ini harus bisa diseterilisasi dengan autoclave jadi nanti dengan plastik-plastik yang diseterilisasi disitu kemudian ada limbah infeksius itu PA warnanya kuning nah ini agak sedikit berbeda ini atas kuning bawah kuning makanya saya bilang tadi semua kebijakan itu kadang-kadang berbeda tapi kalau tadi merujuk ke dalam WHO itu akan ada warna hitam warna biru dan sebagainya cuma produksi di Indonesia untuk plastiknya agak sulit nah kalau kita lihat dari main case ini tahun 2004 itu akan warnanya sama kuning sama kuning untuk sangat infeksius dan limbah yang infeksius nanti impannya sama ada kantong plastik warna kuning nanti harus bocor harus tidak boleh bocor tidak boleh tidak boleh leleh harus kuat ketika dia diokon autoclave nah ini ada sedikit berbeda ya nanti Anda harus pikirkan kuningnya kuningnya mana nih untuk infeksius misalnya untuk handscone untuk sped dan sebagainya harus tahu kemudian yang bersifat citotoxis warnanya ungu dia juga sama harus kuat dan antibocor kemudian limbah kimia dan farmasi warna coklat nah ini adalah main case tahun 2004 yang terbaru saya tidak begitu tahu read datanya tapi kadangkala ada segi berbedaan tergantung dari rumah sakitnya itu memiliki wadah yang berbeda-beda ada yang kuning merah dan hitam ada yang putih hitam kuning nah itu adalah kebijakan dari pengelolaannya atau manajernya itu harus kita pahami juga kemudian pemilihan limbah medis padat ada berapa alur alur pengelolaannya dimana ada minimalisasi pengurangan yaitu mengurangi bahan yang ramai limbah yang saya sebutkan kalau bisa Anda mengurangi silol ya Anda harus mengurangi silol Anda harus bisa mengurangi alkohol ya Anda harus bisa mengurangi alkohol yang dikeluarkan nah ini ada prosesnya mengurangi dan sebagainya kemudian penggunaan kembali sterilisasi alat walaupun ada beberapa laboratorium yang sudah melakukan sterilisasi alat walaupun sebenarnya tidak ideal ada beberapa laboratorium yang melakukan sterilisasi untuk untuk tabung darah selama itu tidak ada masalah tidak mengurangi hasil ada masalah yang pasti harus dilakukan sterilisasi kemudian darah ulang mengubah limbah medis menjadi limbah domestik tapi dilakukan sterilisasi dulu dispeksi dulu baru pengumpusan yang ada darah ulang yang dapat mengubah limbah menjadi limbah domestik jadi tidak lagi medis tapi menjadi limbah domestik kemudian ketika diminimalisasi tahap selanjutnya kalau bisa dipilah dipilah adalah limbah infeksius patologis dan benar-benar tajam ini molekul tur stokreagen infeksius dan sebagainya termasuk infeksius patologis tubuh kemudian cairan tubuh seperti pelerah dan sebagainya kemudian limbah berat tajam warna kuning limbah infeksius juga warna kuning untuk yang patologis warna kuning juga untuk limbah berat tajam nah ini harus kita pertimbangkan juga nanti bentuknya seperti apa kemudian kita lihat lagi ada pengangkutan nanti limbah farmasi diangkutnya kemana bisa sebutkan dia harus kembali lagi ke pabriknya dan sebagainya kemudian limbah yang mengandung logam berat itu harus di olah terlebih dahulu sebelum dibuang atau limbah kemasan yang bertekanan ini pengangkutan nanti ada warnanya warna boxnya warna coklat semua kemudian disimpan sementara penyimpanan sementara cukup dengan ventilasi sesuai dengan karakteristik limbah tersebut kemudian tidak boleh bocor kemudian harus bebas dari faktor penyakit dan juga memiliki izin nah ini harus kita pikirkan ketika kita menyimpan limbah-limbah dari tubuh manusia harus pastikan dan ventilasinya supaya uap dari netabah formalin atau formalin yang tidak sengaja teruapkan walaupun itu plastik itu bisa aman dari paparan penyakit ke seorang jadi jangan sampai uap tersebut bisa mempengaruhi tubuh seorang kemudian baru kita olah bisa dengan teknik thermal otoklaf ekowave dan sebagainya bisa dengan teknik kimia memberikan disimpan kemudian bisa dengan proses biologis radiasi atau apapun itu nanti kita lihat ada limbah kimiawi ini ada jet kimia fotografis seperti radiologi dan sebagainya limbah kinotoxic sitotoxic kemudian radioaktif ini ada warna-warnanya nah kalau kita lihat dari perbedaan dari masing-masing peremen keska kemudian nikuan hidup dan sebagainya sebenarnya ini tergantung dari kebijakan tergantung dari mana manajer yang bertugas saat itu atau bertugas di rumah sekitar semua nah ini yang jadi kendala jadi kendala ini menteri kesehatan di tahun 2014 ada warna semua hampir warna coklat tadi yang atasnya warna kuning semua nanti harus kita pikirkan bahwa warna menjadi identik terhadap suatu limbah makin banyak limbahnya idealnya makin banyak warna yang harus kita siapkan sehingga tidak jadi salah ketika kita membuang dan itu nanti berdampak terhadap bagaimana kita mengolahnya oke ya jadi hati-hati dengan seseorang atau calon-calon pekerja di LPA bahwa limbah itu bisa berpengaruh terhadap diri sendiri baik itu langsung atau tidak langsung bahkan bisa berpengaruh terhadap lingkungan jadi saya ulang sekali lagi Anda seorang D4 TLM Anda harus masuk ke dalam manajerial sehingga Anda harus paham bagaimana cara mengolah mulai dari hulu ke hilir mulai dari limbah atau sesuatu yang bersifat infeksius menjadi sesuatu yang tidak merugikan lingkungan silakan Anda terus belajar Anda boleh terus membaca levitatur lainnya nanti kita komentar diskusi tentang perbedaan-perbedaan yang mungkin itu akan ada sehingga pengembangan keilmuan itu makin bertambah sekian dari saya selamat belajar mohon maaf ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati